Pertemuan ini kita akan belajar merumuskan hubungan energi dan momentum relativistik. Pada perumusan ini kita meninjau benda atau partikel yang bergerak tentu saja mendekati kecepatan cahaya. Nah karena ketika benda atau partikel bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka disitu sudah muncul efek relativitas. Sebagai makna yang dijelaskan oleh Einstein ya. Namun kalau benda-benda itu bergerak jauh mendekati kecepatan cahaya, maka bergerak jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, maka tidak ada efek relativitas. Alias masa yang diam dan masa yang bergerak itu sama. Namun ketika sudah bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka disitu muncul efek relativitas. Nah disini kita ingin merumuskan hubungan antara energi dan momentum relativistik ya. Nah disini kita tahu bahwa persamaan dari energi total sebuah partikel atau benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya adalah S sama dengan MC kuadrat. Nah teman-teman silahkan nonton di video saya yang lain cara merumuskan persamaan ini. Nah kemudian masa disini adalah kita gunakan masa yang bergerak ya. Karena ini kita meninjau benda atau partikel yang bergerak. Nah kemudian selain dia punya energi, maka ketika partikel itu bergerak, dia juga punya momentum. Yaitu V sama dengan M kali V. Nah sedangkan masa yang bergerak itu sendiri besarnya adalah gamma kali M0. Nah M0 ini adalah masa diamnya. Nah gamma itu sendiri adalah persamaan muncul dari transformasi Lorentz. Nah teman-teman silahkan nonton juga di video saya yang lain cara merumuskan atau membuktikan persamaan gamma ini ya. Yaitu C per akar kuadrat dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oke. Nah kemudian saya lanjutkan teman-teman sekalian. Ya disini saya tuliskan E sama dengan MC kuadrat. Maka lanjutkan disini kita tuliskan E sama dengan. Nah masa disini kita gunakan masa ketika dia bergerak yaitu M0 ya ber 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dalam akar kuadrat ya. Ya kali C kuadrat. Ya kemudian momentum juga P sama dengan ya M0 ber 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dalam akar kuadrat. Kali V. Kemudian kalau saya kuadratkan E nya E kuadrat sama dengan ya menjadi M0 kuadrat C pangkat 4 ya ber. Nah kalau dalam akar kuadrat kita pangkat 2 kan maka akan hilang akarnya ya. Sebagaimana misalnya akar A kemudian kita kuadratkan ya. Maka ini tinggal A saja ya karena pangkat 2 nya dan kuadratnya akan selalu menghilangkan. Tinggal A saja. Ya. Maka kalau yang ini saya kuadratkan maka menjadi 1 kurang. V kuadrat per C kuadrat saja ya. Karena akarnya sudah saling menghilangkan dengan akar 2 nya. Nah kemudian ini juga P nya kalau saya kuadratkan ya. Menjadi M0 kuadrat V kuadrat di per ini juga sama 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah kemudian persamaan ini saya bisa ganti ya menjadi 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan M0 kuadrat V kuadrat di per dengan P kuadrat ya. Nah saya pertukarkan ya jadi seperti ini ya. Nah cara memperoleh hubungan persamaan energi dan momentum relativistik maka kita harus mengkombinasikan persamaan ini dan persamaan ini. Persamaan dari energi dan persamaan dari momentum. Sehingga kita bisa dapatkan. Nah maka saya lanjutkan ya. Di sini saya bisa tuliskan menjadi E kuadrat sama dengan yang ini kita akan ganti dengan menggunakan persamaan yang ini. Kita ganti menggunakan persamaan yang ini ya. M0 kuadrat M0 kuadrat C pangkat 4 di per. Ya ini kemudian kita ganti menjadi M0 kuadrat V kuadrat di per P kuadrat ya. Atau ini sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4 di per M0 kuadrat V kuadrat ya. Jadi kita sudah punya persamaan E kuadrat sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4 di per. M0 kuadrat M0 kuadrat V kuadrat ya. Sudah punya persamaan ini. Jadi kita akan sedikit memanipulasi persamaan ini ya. Sudah sedikit memanipulasi menjadi E kuadrat sama dengan. Di sini saya tuliskan M0 kuadrat C pangkat 4 ya. Kali dalam kurung P kuadrat per M0 kuadrat V kuadrat kurang 1 tambah M0 kuadrat C pangkat 4 ya. Persamaan ini saya bisa manipulasi menjadi seperti yang saya baru tuliskan ini ya. Nah karena kalau kita kali masuk ini maka hasilnya akan sama seperti yang semula. Ya coba kita kali masuk ya. Kalau kita kali masukkan ini menjadi M0 kuadrat C pangkat 4 V kuadrat per M0 kuadrat V kuadrat ya. Kurang M0 kuadrat C pangkat 4 tambah M0 kuadrat C pangkat 4. Yang ini akan saling menghilangkan maka akan kembali lagi ke persamaan yang semula ya. Nah jadi tidak ada masalah kalau saya tulis seperti di atas. M0 kuadrat C pangkat 4. Ya maka saya hapus dulu. Lalu saya hapus. Ya saya hapus. Ya kemudian persamaan yang kita sudah manipulasi tadi kita bisa lanjutkan lagi. Jadi ya menjadi E kuadrat sama dengan ya M0 kuadrat C pangkat 4 dalam kurung V kuadrat per M0 kuadrat V kuadrat kurang. Nah disini saya bisa ganti menjadi M0 kuadrat V kuadrat per dengan M0 kuadrat V kuadrat ya. Nah seperti itu. Ya tambah M0 kuadrat C pangkat 4.